Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah medan elektromagnetik nah di video kali ini, ini termasuk video materi terakhir ya dari bab yang magnetostatik, nah dimana sekarang kita akan belajar tentang yang namanya magnetic circuit jadi yang namanya rangkaian itu sebetulnya bukan hanya ada yang namanya electric circuit, tapi ada juga yang namanya magnetic circuit kayak gitu, apa bedanya itu bisa dilihat disini jadi kan dari sejauh ini sudah kita pelajari, sebetulnya antara elektrostatik dengan magnetostatik itu saling berhubungan maksudnya itu sebetulnya sama, seperti itu prinsipnya, cuman yang membedakan ada di beberapa variable yang digunakan, ya kan nah dimana di salah satunya, contohnya untuk di elektrik atau elektrostatik kita punya konfliktivitas, sigma di magnetostatik kita punya namanya permeabilitas, terus juga ada ini, medan listrik nih untuk yang di elektrik simbolnya adalah E senangat kalau di magnetik medan magnet simbolnya adalah H kayak gitu kan, terus kita punya juga nih di elektrostatik ada untuk arus adalah integral J.ds kalau untuk flux di magnetostatik kita adalah integral B.ds, kayak gitu sebenarnya kurang lebih agak-agak mirip ya disini, cuman beda ini aja beda variable yang digunakan dan juga tentunya aplikasinya juga berbeda ya nah, terus sekarang ini ada tambahan nih yang belum kita bahas sejak ini yaitu tentang elektromotive force kalau di elektrik kan kita punya elektromotive force ya EMF nah, di magnetostatik kita juga punya nih gaya yang semacam itu yaitu namanya magnetomotive force atau MMF dan simbolnya adalah F yang kayak gini nih kayak gitu terus nanti kita juga akan belajar nih ada yang namanya reluktansi ada yang namanya permeance terus juga hukum ohm pada magnetostatik juga ada itu yang akan kita bahas di video kali ini nah sebelum kesana kita bisa lihat dulu nih perbedaan antara rangkaian elektrik dan rangkaian magnetik untuk rangkaian elektrik seperti kita ketahuin ya dia ada sumber tegangan terus juga pasti ada arus yang mengalir dan juga ada resistansi atau ada resistor disini dan kalau bisa ditambahkan kalau emang mau rangkaian RC bisa tinggal ditambahkan kapasitor misalnya gitu ya nah, kalau di magnetostatik itu rangkaiannya kurang lebih kayak gini dimana disini itu disini nanti ada yang namanya gaya magnetomotive terus juga disini ada lilitan seperti biasa dan juga ada arus ya kan, kayak gitu dan disini arus yang melalui lilitan ini pasti menghasilkan yang namanya flux kayak gitu ya kan ini adalah sedikit perbedaan antara rangkaian elektrik dan juga rangkaian magnetik oke, sekarang kita akan bahas mengenai magnetomotive force nah magnetomotive force itu apa? dia itu bisa dibilang sebagai apa ya sumber ya jadi dia itu adalah biasanya berupanya lilitan yang dialiri oleh arus kalau ada rangkaian magnetik kayak gitu dimana rumus matematisnya itu tentunya adalah karena ada lilitan di aliri arus berarti lilitan itu kan n ya jumlah lilitan dikalikan dengan i itu arusnya ini adalah magnetomotive force kayak gitu atau kalau kita pakai hukum ampere kita bisa tahu bahwa F ini sama aja kayak integral H dot dl kayak gini H nya itu adalah medan magnet ya kan gitu nah terus kalau di elektrostatik kita punya yang namanya resistansi di magnetostatik kita punya juga nih yang namanya reluktansi reluktansi itu apa? simbolnya R nya kayak gini ya lebih bagus dan besarannya atau melitunya adalah ini L per mu S ini adalah L itu adalah panjang induktor kita atau panjang elemen kita mu ini ada permeabilitasnya dan S adalah luas permukaannya kayak gitu nah kalau di elektrostatik ini kita punya hukum ohm ya V sama dengan I kali R kan nah kalau di magnetostatik berhubung V itu relevannya ada dengan magnetomotive force F ini dia akan sama dengan resistansi kan kalau di elektrostatik ada resistansi ya kalau di magnetostatik kita ada yang namanya reluktansi dan juga kalau di elektrostatik kita punya nya arus nah di magnetostatik yang mengalir itu adalah flux ya kan sehingga kalau di magnetostatik hukum ohm nya itu kurang lebih kayak gini F meluktansi sama dengan flux dikalikan dengan reluktansi kayak gitu ini adalah meluktansi selanjutnya nih kalau misalnya di rangkaian listrik kita punya rangkaian seri dan rangkaian paralel di rangkaian magnetostatik kita juga punya kayak gitu nah bedanya apa sampir sama seperti di rangkaian listrik rangkaian listrik kan dia punya V sama dengan I kali R ya I kali R dimana kalau untuk rangkaian seri yang sama itu adalah arusnya ya kan nah di magnetomotif arus ini dia di analogikan dengan flux karena yang mengalir adalah flux ya kan sehingga pada magnetic circuit pada rangkaian yang seri yang sama itu adalah fluxnya kayak gitu terus pada yang ini hukum ohm untuk rangkaian elektrik kita tahu ya kalau untuk rangkaian seri ini tegangannya adalah tegangan total ya keseluruhan V1 tambah V2 gitu-gitu kan kalau di rangkaian seri V yang melalui setiap resistensi setiap resistor nah kalau di magnetostatik berhubung V itu dianalogikan dengan F atau magnetomotif force berarti disini untuk yang seri F totalnya sama dengan penyumlahan dari F untuk setiap reluktansi kayak gitu sama kan ya prinsipnya begitu juga untuk yang paralel nih untuk rangkaian listrik kalian yang paralel pasti paham ya yang sama itu adalah tegangannya ya V nya makanya disini untuk yang magnetic circuit yang sama itu yang paralel adalah F nya dan juga arusnya pada rangkaian paralel adalah penyumlahan seluruhan arus kan disini itu pun sama total fluxnya adalah penyumlahan dari seluruh flux yang ada kayak gitu jadi gak beda jauh ya antara elektrik circuit dan juga magnetik circuit itulah kenapa kita bisa nih membuat rangkaian pengganti dari suatu magnetik circuit menjadi berupa elektrik circuit gitu nanti akan dibahas sebelah lanjut jadi intinya bedanya sebetulnya antara elektrik circuit dan juga magnetik circuit lebih ke ini kalau di elektrik circuit kita punya arus ya dan dia mengalir dan kalau di magnetik circuit sebetulnya kita punya flux tapi dia tidak mengalir kayak gitu ya nah terus kita juga punya di elektrik circuit ada konduktivitas dimana dia tidak dipengaruhi oleh densitas arus sedangkan kalau pada elektrik pada rangkaian magnetik permeabilitas kita berparisi dengan densitas flux karena kan B sama dengan mu dikalikan dengan H gitu ya nah terus hukum omnya pun di rangkaian elektrik kita punya V sama dengan IR di rangkaian magnetik kita punya F sama dengan flux dikalikan dengan reluktansi kayak gitu paham ya oke ini sekarang kita akan bahas aplikasinya nih si force itu nah biasanya force pada magnetic material itu digunakan untuk melihat gaya diantara dua material yang berbeda nih misalnya kita punya material pertama nih yang ini terus kita punya material kedua dimana diantara mereka ada yang namanya gap disini nih ada pemisah ya disini dan juga di sebelah sini gitu nah kalau kita mau cari berapa sih gaya pada rangkaian ini itu sebetulnya gayanya itu sama seperti perubahan energi diantara kedua material ini jadi kalau misalnya kita mau gambarkan atau kita mau representasikan dengan persamaan matematis ya kan kita bisa punya min fdl ini sama dengan dwm dwm ini dwm itu kan ini diperbuan energi total dari dua material yang terpisah oleh jarak dl berarti sama aja kayak energi magnetik kan wm ya simbolnya per jarak dl per dl ini ini tuh sama aja kayak gaya polontur dirangkaian kayak gini berarti kalau kita mau cari fnya ini bisa kita pilihin kesini kan jadi fdl ini fdl sama dengan dwm kayak gini kan karena kita tahunya rumus dwm kan rumus wm nah terus disini kita kasih negatif nanti saya jelasin kenapa dikasih negatif terus disini sama dengan nah wm ini kan sama aja kayak yang sebelah sini ya setengah bernal kawadrat mu 0 sdl nah disini kenapa ada dua dua ini tuh menunjukkan bahwa disini ada dua gap kayak gitu ini dua gap nah ini ya ada dua gap kayak gitu nanti konsenter gapnya cuma ada satu otomatis dua yang sebelah sini akan hilang kayak gitu ya nah disini kita bisa lihat nih s itu adalah luas penampang dari gap angka dua merepresentasikan ada dua buah gap dan juga tanda negatifnya mengindikasikan gaya yang bekerja ini untuk mengurangi lebar gap jadi kalau di rangkaian kayak gini kita butuh gaya gaya itu untuk mengurangi segep ini kenapa harus dikurangi karena untuk mengurangi energi losses dari material kita dari rangkaian kita kayak gitu kita bisa dibilang juga nih sehingga f nya tuh bersifat atraktif ya tendanya negatif jadinya kayak gitu nah ini terus nanti jadi kan kita bisa tau ya f nya ini kalau misalnya kita kali silang kali silang ini dial nya kita ilangin ya kita bisa dapet bahwa f nya itu adalah minus 2 b kuadrat s per 2 min 0 itu kalau emang gap nya ada 2 nah sekarang kalau misalnya hanya ada sebuah gap satu gap berarti ntar 2 yang sebelah sini diilangin jadi gayanya adalah min b kuadrat s per 2 min 0 kayak gitu gampang ya dan selanjutnya kalau ditanyainya tekanan tekanan seperti kita tau rumusnya itu adalah gaya persatuan luas ya kan f per s dan dia karena skalar kita akan carinya untuk channel positif aja ya kan karena negatif pada tekanan itu dia hanya menunjukkan arah ya kan arah dari tekanannya nah untuk melihat magnitudenya f per s f nya kan kita dapet ini ya untuk kalau emang gap nya ada 1 nah dibagi dengan s otomatis s yang sebelah sini ilang jadi p nya kan sama dengan ini b kuadrat per 2 min 0 dimana b per mi yang pertama kan sama aja kayak h ya jadi sama aja kayak setengah bh kayak gitu ini sama kayak rumus energi ini ya densitas energi magnetik ya kayak gitu ini adalah untuk tekanan dan ini adalah untuk gaya pada gap yang berfungsi untuk mengurangi celah dari gap itu kayak gitu paham ya nah ini untuk contoh soalnya nih bisa kalian punya kayak ini nih rangkaiannya lelitannya 200 ada arusnya i terus ada fluxnya juga terus disini roh 0 nya 10 jadi jari ke titik tengah sini ya terus abis itu penampang melintangnya dengan A sama dengan 1 cm ini ya sebelah sini penampang melintang tuh ya terus abis itu intri teraudial intri teraudial dunia segini dan lelitannya ini tanya jumlah arus dihasilkan oleh flux segini jadi fluxnya udah ada nih fluxnya udah ada kita tinggal cari arusnya aja gimana cari-cari arusnya kita pake rumus yang dari ini kita cari dulu nih jadi kan bentar ya oke gini deh gue cari ini kita ikutin yang angka pertama-tambahnya dulu jadi kalo kita kita kan udah tau nih ya flux magnetiknya fluxnya tuh sebetulnya ada nih segini 0,5 ya kan nah sekarang kita coba jabarin dulu nih flux ini tuh sebetulnya dia terdiri dari elemen apa aja nah flux kan rumusnya adalah integral b.ds nah kalo emang b-nya itu uniform atau sama di setiap titik berarti bisa dibilang flux itu sama dengan b dikalikan dengan s kayak gitu s-nya itu apa s-nya itu adalah luas penampang ya kan disini penampang melintangnya jari-jari-nya satu nih katanya nah terus b-nya itu apa b-nya ini yang harus kita cari dia adalah medan magnet medan magnetnya ini pake rumusnya ini ini bisa kalian cari di penampang rumus untuk yang medan magnet ya kayak gini jadi kenapa kayak gini tuh gini nih b itu kan sama dengan ini ya ini n kali i itu adalah dari f-nya ya tuh bentar ini per l ini ya b sama dengan mu oh ya jadi kalo untuk yang b-nya ini bisa kalian ciblat lagi di yang medan magnet yang sana rumusnya tuh kayak gini terus nanti mu-nya kan kita punya mu-0 dan juga mu-r ya terus ini ada lilitannya ini adalah arusnya dan l-nya sendiri itu adalah ini luas dari si d-l-nya ini kelilingnya keliling lingkarannya ini kan roh 0 ya berarti kelilingnya adalah pi kali diameter berarti pi 2 kali pi r gitu ya ini adalah l-nya nah terus setelah gini masukin ke rumusnya sini kita bisa dapet yang namanya flux itu tinggal dikalikan dengan S S-nya itu apa S-nya itu ada keliling si penampangnya karena penampangnya itu ada luasnya jari-jari-nya A berarti luasnya itu adalah pi A kuadrat disini kayak gitu nah terus setelah itu buat cari I kita bisa bandingin nih perusamaan B dan juga flux ini disini kan kita punya ada I ya disini juga ada yang namanya I kalau kita bandingin kita bisa dapet ini I itu sama aja kayak 2 roh 0 flux per mu 0 mu R n A kuadrat kayak gini jadi gini-gini dari sini ya disini nih kita bisa dapet I itu adalah tinggal pindah ruas kan ini kesana terus yang ini ke bawahnya kayak gitu nah terus B-nya pun kita bisa punya B-nya itu yang sebelah sini ya kan kayak gini terus abis itu setelah kita bandingkan kita dapet rumus arusnya kayak gini tinggal kita masukin aja selalu yang ada di soal roh 0-nya kan ada ya 10 cm ini dibuatnya di meter flux-nya disini ada nih 0,5 M berarti kalau kita bikin 0,5 x 10-3 nih satuan internasionalnya mu 0-nya ini mu R-nya adalah 1000 tadi ya dia bilang mu sama dengan 1000 mu 0 berarti mu R-nya adalah 1000 dan jumlah di datanya ada 100 terus A-kuadratnya ini A-nya kan 1 cm dikuadratin jadi kayak gini kayak gitu terus nanti dihasilin arusnya itu adalah ini kalau di jumlahin kayak gitu ini udah arusnya paham ya itu kalau di soal kayak gini sebetulnya agak harus pinter-pinter buat ngetak-ngetik ini hubungannya itu apa gitu biasanya yang dipakai adalah yang flux gitu ya ada fluxan berarti dia butuh bedan magnet ya berarti kalian cari dulu aja bedan magnetnya apa dulu dimasukin ke persamaan flux kayak gitu nanti kalau tinggal dibandingin nanti kita bisa dapet ya rumus untuk si I ini ini bandingin itu kita bandingin aja inti sama yang ini gitu ya terus selanjutnya itu metode yang pertama nih kalau emang kita pakai oh ini ada dua metode ya pakai medan magnet yang selanjutnya yang lebih mudah lagi itu karena kan kita tahu ya kalau medan magnet itu sebetulnya rangkaiannya kurang lebih hampir sama atau mirip dengan rangkaian elektrik jadi kalau kita punya rangkaian medan magnet itu kita bisa cari rangkaian pengganti dari rangkaian tersebut dalam mana rangkaian penggantinya itu berupa rangkaian listrik nah kalau disini kita punya kan awal disoalnya kayak begini ya bentuk rangkaian magnetiknya kalau kita buat menjadi rangkaian listrik tentunya akan ada yang namanya F elektromotif force elektromotif force eh magnetomotif force terus akan ada flux juga dan tentunya akan ada reluctansi ya nah tugas kita sekarang adalah mencari nilai ini semua pertama yang lebih mudah kita cari dulu F F itu kan sama dengan ini ya sama dengan N kali I sama aja kayak flux dikalikan dengan reluctansi kayak gitu nah R ini sendiri yang sudah di bahas sebelumnya sama aja kayak L per mu S kayak gini nah dari sini karena kita tahu L ini kan ngeluasi lintasannya ya kesini karena berhubung dia bentuknya ada lingkaran berarti luas atau panjang lintasannya ini sama aja kayak keliling lingkaran keliling lingkaran kan rungusnya adalah 2P R ya atau P kali D nah disini R nya ini adalah R0 kita punya L nya berarti disini adalah 2P kali dengan R0 dia adalah keliling lingkaran atau panjang dari lintasan kita terus bawahnya per mu S mu nya terdiri dari 0 dan mu R pasti dan S nya ini kan dia bentuk langkaian yang magnetik kita lingkaran juga ya sehingga S nya itu adalah luas dari si lingkaran kita luasnya adalah PA kuadrat luas penampang tadi disoal diketahui tuh kalau penampang itu jari-jarinya adalah A sehingga luasnya adalah PA kuadrat kayak gitu nah kalau udah kayak gini kita gampang nih buat cari arusnya tentunya tinggal pindahin ini aja kan disini nih kita punya ini kan sama dengan NI sama dengan ini ya plug sekali ini nih nih kalau mau cari I tinggal pindahin aja si N nya ke sebelah sini jadi kita bakal punya 2P Rho 0 flux kali 2P Rho 0 per mu 0 mu R disini ada N ya nanti ya kalau kita mau cari I terus P nya kita bisa coret bisa coret kita bisa dapet lah I itu sama dengan 2 Rho 0 flux per mu 0 mu R N A kuadrat kayak gitu kalau udah kayak gini tinggal masuk-masukin aja sesuai yang diketahuin di soal nah bisa dapet lah kayak gini ini sama ya jawabannya nah kayak gitu lebih mudah yang mana menurut saya lebih mudah yang ini ya kan tinggal kalian bisa pahami aja fungsi atau persamaan dari F nya itu apa mark atau motif force nya itu apa kayak gitu nih contoh soal yang terakhir misalnya kalian punya anak-anak magnetiknya kayak gini dia bilang ini densitas flux magnetik berarti B ya ini B nya pada gap terus ini mu nya segini luas penampangnya untuk seluruh cabang adalah segini berarti ini adalah S nya ya S untuk seluruh cabang seluruh ya permukaan ini terus nah kita disuruh carinya apa nih arus arus lagi ada lilitan nah biar lebih mudah kita pakai cara yang kedua tadi ya pakai rangkaian pengganti nah rangkaian penggantinya gimana kurang lebih nih disini kan ada lilitan ya ada lilitan dan ada arus otomatis kalau rangkaian pengganti disini akan ada F di bawah sebelah sini nah terus kita tinggal cari lalukutansinya nah disini kita cara ngeliat lalukutansinya kayak gini nih kita bikin nih R1 kan disini ada R1 ya R1 itu adalah untuk menggantikan atau lalukutansi untuk lintasan ini 1 4 3 buahnya kesini dulu nih ini kalau kita bikinkan garis dia itu akan ada yang namanya lalukutansi disitu terus kan masuk kesini nah di bagian tengah sini kita lihat nih dari sini kan ada yang ini ya ada 35 dan juga ada yang 16 nih dari sini yang bukan di gapnya itu ada lagi disini lalukutansi kayak gitu nah terus di gap yang ini itu ada juga yang namanya lalukutansi juga kayak gitu disini disembolinya adalah R1 ya yang sebelah sini nah terus di bawahnya sini ada yang namanya lilitan nih dan juga arus otomatis disebelah sini ada ini ya ada gaya gitu kan gitu ini cara menggambarinya ini ke atas nah bagian sebelah kiri kita punya lintasan gini doang nih ke atas gini makanya kita punya disini adalah R pengganti relukutansi penggantinya gitu jadi Rnya ada 4 ya ini adalah untuk lintasan yang sebelah kiri ini relukutansi untuk lintasan sebelah kanan ini untuk yang lintasan tengah ini adalah R untuk gate-nya dan ini adalah gaya magnetomotive force yang awalnya direpresentasikan dengan leditan kayak gini dan juga arus gitu nah setelah dapat rangkaian elektriknya itu mudah sekali cara mencarinya tinggal pakai prinsip di rangkaian elektrik kayak biasa jadi kita cari dulu pertama-tama se-nilai setiap relukutansinya menggunakan rumus ini ya L per mu S kayak gini nah Lnya itu tergantung untuk yang R1 dan R2 dia kan di sebelah kiri dan sebelah kanan dimana Lnya itu yang ini ini kan dia 10 ya 10 pintasannya untuk yang relukutansi 1 dan 2 berarti dia adalah 10 tambah 10 tambah 10 ya kan 30 makanya disini Lnya adalah 30 ini 10 pangkat min 2 karena disini 1 meter ya kita buat ke meter terus minuk 0 dan mu R mu 0 nya ini mu R nya adalah 50 di soal ini kan berarti dia mu R nya ya 50 dan S nya S nya kan di soal dikasih tau nih luas penampangnya untuk seluruh cabang adalah 10 cm kuadrat berarti disini adalah S nya kayak gitu nanti kita bisa dapat R1 dan R2 itu kayak gini begitu juga untuk R3 dan juga R pada gap untuk yang R3 pasti bedanya ada di L nya ya jelas R3 itu ini misalkan ini kan panjang sini kan sebenarnya 10 ya sama nah cuman di tengah-tengah sini ada gap 1 cm otomatis untuk yang R3 ini dia L nya itu adalah 10 dan 1 ya yaitu 9 cm yang ini terus ini adalah mu 0 nya ini ini mu 0 nya ini mu R nya ini adalah S nya nah dapetlah segini untuk yang R2 kayak gitu nah terus untuk yang R A sama juga cuman dia L nya adalah kecil ya disini 1 doang nah disini nya adalah 1 gitu ini adalah sama juga kayak tadi dan ini si mu R nya ini kan dia gap ini kan dia berupa free space ya diberupa kayak udara nah dimana udara itu kan mu R nya sama dengan 1 makanya disini pakai mu R nya adalah 1 ini adalah S nya terus ini adalah gabungan ini adalah R nya jadi segini nah kalau udah kayak gini kita tinggal cari ini pakai biar disudahanakan kita pakai prinsip paralel dan seri ya jadi R1 dan R2 kan bisa diparalelin ya jadi kayak gini bentuk rangkaiannya ini kita paralelin biasa kayak rumus di resistansi paralel terdapat kayak gini terus kalau yang sebelah sini yang R A dan R3 ini bisa diseriin kan yang sebelah sini jadi kita bisa dapet rangkaian yang lebih sederhananya kayak gini dan F nya tetap disini gitu jadi R totalnya nanti tinggal dijemlahin aja ini dijemlahin dengan yang hasil yang ini nanti akan kurang lebih adalah segini ini adalah R kita nah buat cari I nya pakai rumus F tadi F kan sama dengan N kali I kan atau sama aja kayak flux dikalikan dengan R R nya kita udah dapet nih terus N nya pun kita tau ya 400 tulitan kan nah sekarang flux nya nih kita belum tau nah flux nya itu kan dia dianggap ini adalah uniform ya flux nya sehingga yang awalnya flux kan sama dengan integral B dot D S bisa kita rubah jadi kan awalnya gini nih flux itu adalah integral B dot D S kalau uniform kita bisa rubah jadi flux itu sama aja kayak B dikalikan dengan S gitu nah B nya itu apa ada di soal eh ada gak ya di soal oh ini ada nih kita flux magnetik B nya ini adalah B nya dan S nya itu adalah ini yang 10 cm kayak gitu jadi kita bisa dapet flux nya itu segitu ya ini ya ini flux nya nah terus jadi I itu adalah sama dengan flux per R dibagi dengan N ya ini N nya bakal pindah kesini N nya berapa N nya di soal ada juga nih 400 ya nih tulitan 400 makanya disini ada 400 dan juga RT nya itu adalah ini nah ini ini adalah RT kita reluktansi total ini yang kita bisa dapet arusnya adalah segini kayak gitu gimana lebih mudah kan ya nah jadi ntar ke depannya kalau kalian disuruh cari arus ataupun apapun dalam suatu rangkaian magnetik itu bisa kalian rubah dulu menjadi rangkaian elektrik menggantinya gitu rubah di rangkaian elektrik oke cukup sekian matari untuk bab yang magnetostatic terima kasih atas perhatiannya dan semoga mati ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh